Keselamatan kita harus dikerjakan tanpa bergantung pada orang lain. Keselamatan kita harus dikerjakan tanpa bergantung pada orang lain. Perhatikan ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Perhatikan yang saya garis bawahi. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus memberitahu bahwa jemaat Filipi itu mengerjakan keselamatan mereka. Mereka senantiasa taat. Baik pada waktu Paulus hadir, masih bersama-sama dengan mereka. Maupun pada waktu Paulus sudah pergi dan tidak bersama-sama dengan mereka. Dan ini mengajarkan bahwa sebenarnya mengerjakan keselamatan itu tidak boleh bergantung kepada orang lain dalam hal ini. Jemaat Filipi tidak boleh mengerjakan keselamatan dengan bergantung pada kehadiran Paulus. Ini perlu ditegaskan karena jemaat Filipi adalah jemaat yang sangat dekat dan sangat mengasihi Paulus. Sehingga mereka bisa terjebak pada ketaatan yang semu. Yaitu taat hanya karena faktor Paulus saja. Hanya karena faktor hamba Tuhan saja. Dan bukankah ada banyak orang seperti itu? Mereka hanya taat. Mereka hanya rajin. Mereka hanya aktif. Mereka hanya saleh di depan hamba Tuhan. Di depan pendetanya. Tapi mereka menjadi pasif atau tidak saleh atau tidak taat ketika pendetanya atau hamba Tuhannya itu tidak bersama-sama dengan mereka. Ketaatan seperti itu jelas tidak tepat. Hamba Tuhan memang harus menjadi teladan bagi jemaat. Tapi jemaat juga harus fokusnya kepada Tuhan. Dan bukan fokusnya kepada hamba Tuhan. Kalau jemaatnya berfokus kepada hamba Tuhannya maka bisa jadi saat hamba Tuhannya ada atau dalam kondisi tertentu mereka bisa taat. Tapi pada saat hamba Tuhannya tidak ada atau dalam kondisi tertentu iman mereka bisa gugur. Iman mereka harus fokus kepada Tuhan. Mengerjakan keselamatan tidak boleh bergantung kepada manusia. Nah saudara-saudara bahwa ketaatan kita tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain itu harus dibuktikan dalam keaktifan dan semangat yang bersifat mandiri. Sekali lagi tidak bergantung pada siapapun. Artinya kita tidak hanya taat atau aktif saat ada orang lain dan menjadi pasif atau tidak taat saat orang lain tidak ada. Di dalam kisah tentang hakim-hakim ada satu pernyataan yang menarik dari Barak. Di dalam hakim-hakim 4 ayat 8. Jawab Barak kepada Deborah. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Berarti Barak ini hanya mau maju kalau ada Deborah. Kalau Deborah tidak ada, dia tidak mau maju. Banyak orang Kristen itu seperti Barak. Mereka hanya mau maju kalau ada orang lain maju. Tapi kalau orang lain tidak maju, mereka juga tidak maju. Mereka rajin kalau orang lain rajin. Mereka setia kalau orang lain setia. Mereka semangat kalau orang lain semangat. Mereka melayani kalau orang lain melayani. Tapi kalau orang lain tidak setia, tidak semangat, tidak melayani, tidak rajin. Mereka juga tidak setia, tidak semangat, tidak melayani, tidak rajin. Maka di situ mereka mengerjakan keselamatan dengan bergantung pada orang lain. Begitu juga ada banyak orang yang rajin, aktif, setia. Kalau orang tuanya rajin Orang tuanya setia Kalau pacarnya rajin, pacarnya setia Kalau suaminya rajin, kalau istrinya rajin Tapi kalau suami tidak rajin Mereka juga tidak rajin Kalau istri tidak setia, mereka juga tidak setia Kalau pacarnya tidak datang Mereka juga tidak datang Kalau pacarnya tidak meliani, mereka juga tidak meliani Dan begitu banyak alasan Kita bergantung pada orang lain Di sini kita diajarkan Kerjakan keselamatan Tapi mengerjakan keselamatan itu Tidak boleh bergantung pada orang lain Kerjakan keselamatanmu Dengan hanya berfokus Kepada Tuhan dan bukan Kepada manusia Konsistensi kita dalam mengerjakan keselamatan Kita harus bergantung hanya pada Allah yang juga sedang Bekerja, ini nampak di dalam Ayat 12-13 Tetaplah kerjakan Keselamatanmu Lalu ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu Tetaplah kerjakan Karena Allah lah yang mengerjakan Maka Matthew Henry mengomentari ayat ini dengan berkata Kamu selalu mau menaati setiap kehendak Allah yang ditunjukkan Dan itu kamu lakukan baik ketika aku hadir maupun tidak hadir Kamu menunjukkan bahwa penghargaan kepada Kristus dan pemeliharaan jiwamu Lebih diutamakan di dalam dirimu dibandingkan dengan menghormati apapun yang lain Mereka tidak hanya merasa kagum dan hormat ketika Rasul Paulus hadir Tetapi terlebih lagi waktu ia tidak hadir Dan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu Maka sungguh-sungguhlah kerjakan keselamatanmu Bekerjalah karena dia bekerja Karena Allah juga bekerja Kamu juga harus bekerja Maka bekerjamu di dalam mengerjakan keselamatan Itu harus fokusnya kepada Allah yang juga mengerjakan di dalam kamu Pada waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya Dia bilang dalam Matthew 4 ayat 19 Ikutlah aku Juga di Matthew 19 ayat 29 Dia bilang belajarlah daripadaku Ikutlah aku Belajarlah padaku Itu berarti bahwa Tuhan memang harus menjadi fokus kita Bukan manusia Karena itulah Maka ketaatan kita Ataupun mengerjakan keselamatan itu Tidak boleh bergantung pada orang lain Yayasan karya bakti Esra Soru Atau disingkat KABES Hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil Dan melayani secara holistik Yayasan ini didirikan oleh pendeta Esra Afret Soru Di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga Yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan Yang gigih dalam memberitakan Injil Serta setia kepada ajaran yang akitabiah Dan melayani secara holistik Dan misi dari yayasan ini Yaitu melakukan pemberitaan Injil Dan penyebaran ajaran Yang akitabiah secara langsung Maupun melalui berbagai media Juga mempersiapkan dan mengutus Misionaris-misionaris lokal Ke berbagai wilayah Terutama ke pelosok-pelosok Serta mengadakan seminar-seminar Atau pelatihan-pelatihan doktrinal Dan melakukan aksi-aksi sosial Yang mengarah kepada pelayanan Kristiani Yang bersifat holistik Berikut serangkaian kegiatan Yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esrasuru Bagi saudara dimanapun berada Yang rindu untuk mendukung pelayanan kami Khususnya melalui dukungan dana Maka saudara dapat menyalurkannya Ke nomor rekening yang tersedia Untuk informasi selengkapnya Dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esrasuru Melalui nomor berikut ini Mari beritakan Injil Dan melayani sesama dengan kasih Bersama Yayasan Karya Bakti Esrasuru Tuhan Yesus memberkati Bersama Karya Bakti Esrasuru